Intro Makan steak pake nasi? Por que no? Ga usah di review Cobainnya sendiri di rumah Halo mucacos, yo soy Donchino Oke selamat datang ke channel youtube-nya Oxon Jadi hari ini kita akan masak steak yudon Intro Ya jadi steak yudon itu Menu yang sangat-sangat cukup terkenal di restoran-restoran Jepang Dan banyak juga restoran-restoran yang cuma jualan itu doang Jadi kita akan bikin nasi Lalu diatasnya ada steak Lalu ditambah lagi onsen egg So, langsung aja kita buat Pertama disini kita udah punya steak ya pastinya Ini kita pake steak australian Import Dan kita akan mulai dengan bikin caramelized onion Sekarang kita tinggal Potong dulu aja bawang bombaynya Kita kupas Ini salah satu tips juga ya Kita kupas bawang Langsung kita belah dua dulu Sama kulit-kulitnya Untuk mempermudah kita mengupas Ini tinggal buka aja Easy Kita iris tipis-tipis Bawang bombay Bawang bombay kalau sudah kita siapkan pen Kita kasih minyak Langsung aja Dingin-dingin Gak apa-apa Sekarang kita mau bikin onsen eggnya dulu Temen-temen kalau ada yang pernah bikin onsen egg secara manual Akan bingung caranya Akan susah gitu loh Atau sering gagal Ini sekarang ada tips Yang bikin onsen egg pasti jadi anti gagal Dan 100% berhasil Dan pastinya sempurna ya Oke disini kita menggunakan Suvi mesin Ya dari Oxon Kita setting aja 63 derajat Celcius Dengan waktu selama 1 jam Kalau sudah seperti ini Langsung kita masukin aja telurnya Ya pelan-pelan Dan kita tunggu selama 1 jam ke depan Onsen egg on progress Caramelized onion on progress Kita siapin steaknya ya Pastikan dia sudah dalam keadaan chilled Tidak frozen, tidak beku Tinggal kita seasoningnya dengan sea salt Secara merata Oh iya kita harus panasin dulu pannya Karena masak steak itu kita perlu pan yang super-super panas Kita kasih garam secara merata Lalu black pepper Kita balik Lalu kita baluri dengan minyak Kenapa harus dibaluri dengan minyak? Supaya nanti pada saat proses pemasakan Dia matangnya merata ya Sekarang kita tinggal tunggu pannya sampai panas aja Ini steaknya sekarang langsung aja kita taruh Ini pannya panas tanpa minyak Karena kita sudah baluri minyak Di dalam steaknya Ini salah satu tips memasak steak juga ya Kita jangan banyak digerak-gerakin Steaknya jangan dipindah-pindahin Biarin dia biar tersir di satu tempat aja Hanya sesekali kita intip aja nanti Jadi jangan sering-sering kita goyang-goyangin Biarin aja tetep stay hot Panas Sesekali kita intip Apakah dia sudah tersir dengan rapi Sekarang kita bisa Burn fatnya Karena ini strip loin Kita boleh render fatnya Tuh lihat Ini bener-bener kita dapat sekali Cross daripada steak itu ya Tuh Kelihatan Crossnya Oke sudah seperti ini kita bisa kecilkan apinya Oke sekarang kita bisa masukin Garlic Oke garlic kita Geprek Kita masukin ke dalam Dan kita tambahkan butter Kita mau basting steaknya ya Sekarang waktunya kita basting steaknya Oke Api bisa kita matikan kalau kita sudah basting kayak gini Dan steak bisa kita angkat Oke kita akan resting steaknya Nah dan jus-jus ini nih Ini jangan kita buang ya Ini tetap kita keep Di dalam Sekarang ini nanti mau kita tuang di atas steaknya setelah kita potong Oke ini udah Sekarang ini Onionnya Kita bikin agak sedikit brown Pelan-pelan aja Dan untuk onionnya kita bisa Seasoning dengan Kecap asin Dan juga lada ya Ini untuk Caramelize onionnya sudah selesai Kita bisa matikan Dan And then Sekarang waktu kita ngecek Onsen egg kita Oke ini onsen egg sudah ready Yang sudah kita sous vide Dengan suhu 63 derajat Dan Selama Satu jam Sekarang Sekarang the moment of truth Ya kita gak usah pusing Tinggal buka aja Taraaa Onsen egg kita Udah jadi Simple gak usah pusing Tinggal nyalain alat sous vide Taruh air Setting 63 derajat celcius Selama satu jam Jadi onset egg Oke ini sekarang kita buktiin dalamnya Ini kita pindahin dulu ke piring Lihat onsen eggnya Dalamnya apakah nge-set atau melted Wuhh perfectly Cooked onsen egg creamy Wah gila Perfect banget sih ini Onsen egg dengan alat sous vide Oxon ya Anti ribet anti gagal pasti jadi Onsen egg dengan alat sous vide Ya cuma setting 63 derajat Selama satu jam Anti gagal Anti ribet Dan pasti jadi Mau tau ini bakalan gue jadiin apa Cek Channel youtube nya Oxon Caramel as onion ready Stick juga udah selesai di resting Onsen egg juga udah ready Sekarang it's time for plating Sekarang kita tambahkan furikake Ini gue beli jadi ya by the way Sekarang kita tambahkan Caramelized onion nya Di atas Nasi-nasi Oke next step Sekarang kita potong steak nya Kita sisihkan Kita sisihkan Kita tinggal sisihkan seperti ini Dan langsung aja kita plating steak nya Kita mau pamerin steak nya So Yang kalian bisa lihat Wah gila sih ini Steaknya penuh sampai gak muat Oke ini Ya jus-jusnya kita gak buang ya Ini beneran kita simpel Kita pakai kita tuang Untuk Sebagai sauce Di atas-atas dagingnya Kita akan garnish Kita tambahkan Sugar Atau pickle jahe Supaya rasanya ada segar-segar nya Di steak Kita tambahkan Togarashi Di atas steak nya Ini seperti cabai Cabai bubuk Jepang Oke ya Daun bawang juga bisa kita tebarin Di atas steak nya Bawang putih goreng Di atas steak juga Oke lalu Onsen egg Yang tadi sudah kita sous vide Tinggal kita pecahkan aja Dan se easy itu Kita tinggal buka aja Dengan cara yang praktis Langsung kita taruh di atasnya Onsen egg Ini onsen egg Kita kasih soya sauce sedikit Supaya ada rasa Lalu kita taburin Lalu kita taburin Togarashi di atasnya Togarashi di atasnya Oke ini dia Kita ambil onsen egg nya Kita ambil onsen egg nya Creamy Ya masih creamy banget Tuh Ini cocok banget sih buat Kayak gudon gudon begini Oke langsung aja lah kita makan Ini Kita ambil onsen egg nya Lalu steak nya Dan pastinya kita dik dengan nasi Ini kayak gini Wah gila Ini salah satu Kenikmatan Dunia Langsung aja kita makan Wah ngaco nih Udah lah ya Ga usah di review Cobain aja sendiri dirumah Gimana Ikutin step nya Thank you so much semuanya Buat yang udah nonton Buat Oxfam lovers Semoga di video ini Bisa bermanfaat Dari tips-tips yang gue berikan Dan Yup Semoga kalian semua sehat selalu Selalu dalam lindungan Tuhan So Donchino Adios Inos Bios Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax